dan terutama korupsi di biaya cukai dan perpajakan. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan kenapa mengungkapkan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan didasari atas marahnya Presiden Jokowi. Kenapa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari 38 ke 34? Saat itu Jokowi mengajak Mahfud MD pulang satu pesawat sebulan lalu setelah menghadiri satu abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian Mahfud MD mengumpulkan Transparansi Internasional Indonesia, Lidbang Kompas dan Partnersim terkait yang punya perhatian soal korupsi di Indonesia. Akhirnya terungkaplah masalah paling besar soal korupsi ada di pelayanan publik, terutama di becu kai dan perpajakan. Sebulan lalu ketika ada acara satu abad NU di Sidoarjo itu, saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Kenapa? Membahas Indeks Persepsi Korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa Indeks Persepsi Korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34? Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional. Saya sudah ngundang Lidbang Kompas, saya sudah ngundang Partnership, minta data kenapa ini turun. Saudara apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di beacukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik, di berbagai tempat itu, orang sekarang apa bayar? Mau naik pangkat, bayar ke siapa? Kalau tidak punya channel itu, tidak bisa. Itu Transparansi Internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden, ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah di situ transaksi. Berbagai urusan juga banyak di situ, karena banyak yang berfungsi ganda. Punya profesi di luar, belajar di anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya, undang saja. Itu Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya itu sejak itu lalu, ini pajak dan beacukai ini. Ini masalah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.